Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Susulan kenyataan belum sedia menemang cahaya mata sendiri, istri pelawak dan penyampai radio Suria FM, Suib dituduh netizen sebagai mandul. Menjawab komen jahat berkenaan Wati atau Fatih, Nikmatul Adawiyah Hanifiah berkata, Sebagai manusia biasa, dia menerima segala ketentuan ditakdirkan kepadanya berhubung soal zuriat. Kata Wati, dia baru saja tiga bulan mendirikan rumah tangga dengan suib dan sebagai seorang muslim, dia percaya dengan perancangan ditetapkan oleh Allah buatnya. Saya baru tiga bulan kawin dan saya memilih untuk merancang tapi kalau Allah bagi Alhamdulillah, kalau Allah tak bagipun Alhamdulillah, saya tetap bersyukur ujarnya lagi. Wati berkongsi perkara itu sebagai membalas komen netizen yang mendakwa, dia mandul kerana masih belum hamil lepas tiga bulan mendirikan rumah tangga. Cakap jelah, kau tuh dah mandul, senang, orang lepas kawin mesti nak cepat-cepat mengandung, tapi kau sampai sekarang tak mengandung lagi, komen individu berkenaan. Dalam pada itu, Wati berkata, jika ditakdirkan tidak mempunyai zuriat sendiri, dia tetap bersyukur kerana masih mempunyai empat anak tirinya. Ada zuriat ataupun tidak, saya sudah pun mempunyai anak sekarang, semoga doa awak itu berbalik pada awak. Kalau baik, maka baiklah juga untuk awak, katanya lagi. Wati sebelum ini memaklumkan yang dia belum merancang atau berbincang untuk menimbul cahaya mata sendiri bersama suami. Wati berkata, ketika ini fokusnya adalah menjaga dan membesarkan empat anak tirinya yang memerlukan perhatian seorang ibu. Untuk rekod, Suib dan Wati mendirikan rumah tangga pada 23 Jun 2023. Ia merupakan perkawinan kedua buat Suib selepas pemegian istrinya, yaitu penyanyi Siti Sarah Raisudin yang meninggal dunia pada 9 Ogos 2021 akibat jangkitan COVID-19. Hasil perkawinan sebelum ini, Suib dikaruniakan empat orang cahaya mata, yaitu Uwais Arkani, Dizahira Talita Zara, Arik Matin, dan juga Ayas Afan. Dalam perkembangan lain, Wati dan Suib bakal berganding dalam program reality masakan dapur-dapur selebriti yang bakal ditayangkan di TV 9 dan tonton bermula 18 November ini. Selain Suib dan Wati, program tersebut mempunyai empat episode turut disertai oleh ramai selebriti lain antaranya Bella dan ibunya Zalina Saleh, Didi alias dan anaknya Nur Diana, serta Wani Keri dan juga ibunya Mama K. Itu sejian for hari ini, sekian dan terima kasih.